Kita ke informasi selanjutnya Indonesia, kini resmi memiliki Bandara Internasional Baru yang terletak di Kertajati Majalengka, Jawa Barat dan bandara ini akan mulai beroperasi hari ini setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah resmi beroperasi, pesawat kepresidenan menjadi yang pertama melakukan pendaratan di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Sebelumnya, untuk menyambut pendaratan pesawat kepresidenan, Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan atau RNAF mempersiapkan instrumen navigasi pendaratan untuk pilot pesawat kepresidenan. RNAF juga mendirikan menara navigasi yang lebih tinggi 20 meter dari Bandara Soekarno-Hatta yang tingginya hanya 40 meter. Fasilitas lainnya adalah peralatan canggih yakni satelit untuk membantu navigasi pendaratan sehingga lebih aman. Beberapa maskapai penerbangan sudah menyatakan kesanggupan dan juga tertarik beroperasi di Bandara di Kertajati. Untuk penerbangan domestik di tahap awal, Bandara Kertajati akan melayani 5 rute penerbangan terlebih dulu, yaitu dari Kertajati ke Surabaya, Denpasar, Kujung Pandang, Balikpapan, dan Medan. Saya melihat plan di sini sudah lengkap, alat-alat sudah ada semuanya, satelit juga sudah ready ya tentu saja, karena pendaratan di sini menggunakan satelit. Ya, menggunakan PBN, Performance Based Navigation Based on Satelit CNSS ya. Jadi, insya Allah, aman. Ya, Lady, rencananya hari ini Presiden Joko Widodo akan melakukan soft launching untuk memulai pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat. Ya, dan seperti apa kita sudah terhubung dengan rekan kita, Franky Wijaya, yang ada di sana. Bagaimana sejauh ini persiapan acara dan kapan pastinya peresmian Bandara ini akan dilakukan, Franky? Ya, selamat pagi, Lady dan Fani. Ya, tadi baru saja, tepat pukul setengah sepuluh, Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat keresidenan resmi mendarat di Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat. Ini merupakan pendaratan perdana yang dilakukan di Bandara Internasional Jawa Barat ini, dan ini juga tentu sejarah bagi warga Jawa Barat, karena akhirnya warga Jawa Barat memiliki Bandara Internasional yang diklaim nantinya merupakan Bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Tadi Jokowi sendiri sempat menyampaikan beberapa kata-kata bahwa dia berharap bahwa pengoperasian Bandara ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga di sekitar, terutama di warga Majalengka, dan nanti ada beberapa tahap lagi yang akan dilakukan, yaitu saat ini masih dalam tahap pertama, nanti akan sampai tahap keempat. Kemudian akan dibangun Aero City untuk mendongkrak ekonomi di sekitar dari Bandara Kertajati ini. Untuk pengoperasian sendiri saat ini, tadi Presiden saya konfirmasi kapan akan dimulai pengoperasian untuk Bandara Komersil, yaitu ada penumpang yang naik dan turun, nanti rencananya akan dimulai pada tanggal 8 Juni, yaitu oleh maskapai CityLink yang akan pertama kali melakukan penerbangan dari Kertajati menuju Surabaya. Namun ketika saya konfirmasi ke Kemenhub, apakah memang pasti tanggal 8, dia saat ini baru tanggal 8, namun kemungkinan akan bertambah lagi maskapai, dan mungkin saja tanggalnya akan maju penerbangan komersil lainnya. Saat ini sudah ada tiga maskapai yang menyatakan komitmennya melalui MOU, yaitu Lion Air, kemudian ada Wings Air, dan juga CityLink. Dan ini masih menunggu maskapai-maskapai lain untuk ikut melakukan penerbangan dari sini. Dan saat ini yang sudah konfirmasi penerbangan yang akan dilakukan untuk tanggal 8 Juni nanti, yaitu adalah Bali dan Surabaya. Namun tidak menutup kemungkinan kota-kota yang tadi disebutkan, seperti Ujung Pandang, kemudian ada Jakarta dan lain, ini bisa juga menyusul. Karena Kemenhub sendiri sedang melakukan penawaran kepada maskapai-maskapai, agar maskapai bisa segera mengisi slot yang kosong yang ada di Bandara Kertajati ini. Ya Frankie, ini digadang-gadang akan menjadi bandara terbesar kedua ya setelah Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara internasional. Kira-kira ada fasilitas apa saja yang nantinya akan dilengkapi untuk para pengguna yang nantinya akan take off atau juga landing di bandara ini? Baik, untuk saat ini kita akan berbicara sedikit profil dari bandara ini. Untuk runway sendiri saat ini berada di satu runway, yaitu panjangnya sekitar 2.500 meter dengan lebar 60 meter. Dengan profil runway seperti ini, pesawat yang bisa ditampung yaitu diantaranya Airbus A380 dan Boeing 737. Ini pesawat komersi kecil dan belum, namun kejangka waktu ke depan akan ditambah lagi runway-nya menjadi 3.300. Dan nantinya jika ini sudah terlaksana, maka pesawat-pesawat besar seperti Airbus yang terbesar juga akan bisa mendarat di sini. Dan fasilitas-fasilitas lain yang sudah ada di sini memang fasilitas standar yang lain seperti misalnya fasilitas check-in, kemudian ada juga parkir. Namun ke depan memang pemerintah akan terus melakukan pembangunan. Saat ini akses menuju ke sini yang paling cepat yaitu melalui tol Cipali yang langsung terintegrasi menuju Bandara Ketajati. Namun ke depannya pemerintah berencana akan membangun jalan tol dari Bandung menuju ke Bandara Ketajati. Sehingga nantinya ada alternatif pilihan bagi warga untuk menuju ke kawasan ini. Dan tentunya tadi yang sudah saya jelaskan juga ada kawasan Aero City yang itu lahannya sekitar 3.000 hektare. Yang tadi dari keterangan ke Main Hub lahannya masih dibebaskan dan itu akan masuk dalam ke beberapa tahap pembangunan sendiri. Saat ini sendiri profil dari Bandara yang dibangun dengan biaya sekitar 2,6 triliun ini berada di luas sekitar 1.800 hektare. Dan rencananya di tahun pertama akan ada 10 penerbangan domestik dan 5 penerbangan internasional dan mampu menampung 6-7 juta penumpang per tahun di Ketajati ini. Terima kasih Franky Wijaya untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan pastinya kita lihat dari jauh saja ini sangat megah Bandara yang ada di sana dan juga Instagramable yang ada di belakang ya Franky walaupun itu sepertinya ruang tunggu atau ruang check-in di Bandara tersebut. Terima kasih.